Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bullgamer Di video kali ini saya akan kembali lagi bermain game Ultraman Legend of Heroes Untuk video kali ini saya akan mencoba membuat Fuse Tapi sebelum kita mulai videonya, kepada teman-teman yang baru saja melihat video ini dan channel ini Saya mohon bantuannya untuk tetap dukung terus channel Bullgamer Dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen video-videonya Oke, langsung saja Di sini kita akan coba dari awal Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru saja memainkan game Ultraman Legend of Heroes ini Dan ingin tahu cara membuat senjata yang kuat Oke, di sini saya akan coba membuka dulu beberapa pack Ya, ini senjata-senjata hijau Kita akan coba beberapa dulu ya teman-teman Oke Tenang dulu ya, sabar ya Kita akan coba sekitar 5 atau 10 ya, cukup kayaknya Oke, kita cek dulu saja Sudah cukup, kayaknya kita langsung ke Ultraman nya ya, kita klik senjatanya dan Kita coba klik fuse ya, lihat teman-teman ya, di sini ya, fuse ya Kita akan buat dulu senjata dari awal ya, karena senjata di Ultraman ini yang paling jelek itu yang hijau ya Oke, di sini sudah cukup banyak sekali, kita masukkan dengan ini teman-teman, klik tombol insert all ya Jadi semua senjata otomatis masuk dan kita start fusion ya, dengan bayar 8.000 coin ini ya Oke Gold ya, itu namanya ya 8.000 gold teman-teman Oke, langsung saja kita ajar Oh ya, ketika kita fuse senjata hijau itu otomatis akan jadi senjata ungu teman-teman Ya Dan ini kita akan kumpulkan dulu senjata ungunya Ini hijaunya kita habiskan dulu teman-teman Pastikan siapkan goal yang cukup ya Oke, kita ya, oke habis ya, yang hijau sudah habis Tinggal, oh biru maaf teman-teman, biru ya Senjata biru ya, setelah hijau jadi biru Oke, setelah biru, ini kita masukkan 5 dan dia akan baru menjadi ungu Ya, ungu ini ya teman-teman ya Oke, kita menghabiskan yang biru-birunya Kita kumpulkan senjata ungu ya Oke, ya habis senjata ungu birunya ya Oke, kita baru bikin selanjutnya yaitu Fuse senjata-senjata ungu untuk bisa menjadi senjata kuning ya teman-teman Ya, ini ya kuning ya Ya, kita fuse lagi Ya, pentingnya ungunya sudah habis ya Dan setelah kita punya 5 senjata kuning Kita bisa bikin senjata merah teman-teman Oke, kita star fuse Ya, dapet ya senjata merah ya Baru setelah senjata merah Kita tidak bisa fuse lagi teman-teman Karena untuk bikin senjata yang lebih bagus dari merah Kita harus level up dulu ya Level up dulu senjata merah ini Ke level 30 teman-teman Oke, disini saya sudah punya Satu ya Nah, disini teman-teman Nah, ini ada jubahnya ini Merah sudah level 30 ya Jadi, kita disini Sudah tidak fuse atau level up lagi Tapi ada break truk ya Di break truk ini kita klik Ya, teman-teman Disini Disini kita Istilahnya ini senjata utamanya Yang mau kita rainbow kan Kita upgrade ke rainbow Dan ini butuh Empat Ya, butuh empat Senjata yang sama ya Ini jubah ya Harus jubah juga Untuk tipenya ini Tidak ada masalah ya teman-teman Jadi, harus cuma Harus butuh empat Jubah juga Dan harus merah Dan disini kita akan mengonsumsi Memakai seribu Plasma spare ya Oke Setelah itu Kita klik break truk teman-teman Ya Oke Jadi ya teman-teman Ini jubah rainbow ya Oke Kita lihat statusnya Kayak disini Dia nambah eva Itu kayak menghindar Dan pen rest ya Ini semacam Defend-defend Gitu lah Ya, disini Sudah jadi satu Dan disini Saya akan coba Sekalian Untuk yang Pedangnya ya teman-teman Ya, disini Pedangnya ini Juga Level Sudah masih 29 ya Jadi, kalau mau Di break truk Ya, kita harus upgrade dulu Teman-teman Kita Kita level up dulu ya Satu kali Ya, akhirnya jadi Level 30 Dan kita Break truk Sekalian Ya, di video ini ya Kita bikin Kita akan coba ya Ini kebetulan punya Tipe yang sama Kita Masukkan aja yang Tipe yang sama ya Tapi kayaknya Tidak pengaruh juga Sih teman-teman ya Karena ini Acak ya Jadinya Nanti pedang yang Tipe Apa itu Acak ya Isinya apa Itu acak Oke Kita coba Langsung Iya Iya Oh Jadinya Sama ya Hampir sama Dengan yang Isianya Tadi ya Metal Ini ya Oh Dia nambah Attack Dan Grid Ya Oke Mantap lah ya Terus Baru nanti Kalau kalian Memang mau Menaikkan ya Di level up Seperti biasa Untuk Untuk level 1-5 Itu Kalian Butuh Hanya Butuh Ini ya Butuh Sama Hampir sama Tapi ada Si plasma Spare Ini Dan disini Ada Current Success Rate Jadi untuk Level-level Awal ini Kalau kita Naikkan Pasti Berhasil Ya Teman-teman Tapi Kalau Ini saya Punya Lagi Senjata Yang Sudah Level 16 Kalau Kita Mau Naikkan Yang ke 17 Itu Dia Ada Current Success Rate Itu 50% Teman-teman Jadi Ya Kadang Bisa Berhasil Dan Kadang Bisa Gagal Ya Oke Ya Teman-teman Ya Sampai Disini Dulu Ya Teman-teman Video Kita Kali Ini Untuk Uji Coba Senjatanya Saya Akan Lakukan Di Video Selanjutnya Ya Karena Nanti Kepanjangan Jadi Video Ini Hanya Khusus Untuk Tutorial Membuat Senjata Rainbow Ya Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Tetap Dukung Terus Channel Bull Gamer Dengan Subscribe Like Dan Share Video Sampai Ketemu Lagi Game Game Berikutnya Bye Bye